Pemirsa Jama'a Haji asal Tanja Barat telah tiba pada selasa pagi di kota Kuala Tungkal. Takayal, momen ini dimanfaatkan para keluarga Jama'a Haji menunggu kedatangan Jama'a Haji. Bahkan mereka rela menunggu hingga beberapa jam demi melihat langsung bus Jama'a Haji tiba di kota Kuala Tungkal. Selasa pagi, laman alun-alun kota Kuala Tungkal dipadati para keluarga Jama'a Haji asal Tanja Barat. Sebab pada selasa 18 Juli ini merupakan perompongan kloter BTH 17 tiba di kota Kuala Tungkal. Terdapat 372 Jama'a Haji dan pendamping haji tiba di kota Kuala Tungkal. Takayal, suasana keramaian para keluarga maupun Pemkap Tanja Barat menyambut kedatangan para Jama'a Haji. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Tanja Barat Hairan mengatakan, sesuai jadwal yang ditentukan, maka pada 18 Juli 2023, tepatnya selasa pagi, sebanyak 372 Jama'a Haji dan pendamping haji telah tiba dalam keadaan sehat dan selamat di kota Kuala Tungkal. Pada hari ini, baru terdapat satu kloter yakni sebanyak 372 kloter 17, sedangkan sisanya kloter 18 akan dijadwalkan pada kepulangan haji selanjutnya. Sembilan bus yang disediakan Pemkap tiba di kota Kuala Tungkal tepat waktu, atau sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat tiba di kota Kuala Tungkal. Kemarin berangkat dengan juga 373 ya, kembali dengan 372, ini ada satu yang meninggal lagi-lagi. Nah, kita kedoakan semoga yang meninggal di tanah suci, diperima semua amal baiknya dan dikepatkan di sebaik-baiknya. Sementara terpisah, para Jama'a Haji yang baru tiba di kota Kuala Tungkal merasa sangat bersyukur pergi dan pulang dalam keadaan selamat dan sehat, serta dapat mengerjakan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta tunai sesuai aturan. Selamat pagi. Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporkan. Selamat pagi.